Partai Perindu bertekad meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Partai Pimpinan Hari Tanu Sidibyo ini terus memaksimalkan perjuangan partai agar dapat berkontribusi membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertuang Partai Perindu Hari Tanu Sidibyo membuka rapat koordinasi khusus DPW Partai Perindu Jawa Timur melalui videokonferensi. Ht menyuruhkan kepada seluruh kader dan pengurus untuk bekerja keras dan cerdas untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Pastikan kita sempurna di dalam verifikasi faktual yang akan dimulai sebentar lagi. Mempercepat pertumbuhan masyarakat yang belum mapan menjadi masyarakat yang produktif. Maka persatuan-kesatuan di Indonesia itu pasti akan kokoh. Itulah kenapa nama kita itu Partai Perindu, Partai Persatuan Indonesia. Partai Perindu sudah siap menghadapi verifikasi faktual oleh KPU, baik dari tingkat pusat hingga daerah. DPP Partai Perindu Jawa Timur menarjetkan bisa meraih 10 persen suara atau sebanyak sembilan kursi legislatif. Survei terakhir misalnya oleh CSIS, Partai Persatuan Indonesia itu mendapatkan elektabilitas 5,1 persen. Ini satu perkembangan yang kami sangat syukuri. Sekaligus juga menjadi pemicu dan pemaju bagi kami semua di Kerindu. Untuk Jawa Timur sangat siap dan kita sudah membentuk PAPILU, kita membentuk TASPOS, dan itu semua akan memperkuat dua hal. Yang pertama adalah memperkuat calon-calon yang mumpuni, dan yang kedua adalah kita mempersiapkan strategi pemenangan yang juga mudah-mudahan akan berhasil di lapangan. Partai Perindu juga berikhtiar untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan pembangunan dan mempersempit kesenjangan sosial. Dari Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Taufik Sahrawi, AI News melaporkan.